Assalamualaikum Selamat pagi teman-teman Dalam video kali ini Kita akan membahas Perbedaan harga Daripada bibit ikan gurame Dan sekaligus Cara yang tepat untuk Menebar bibit ikan gurame Kepada kolam pembesaran Oke Yang pertama kita akan Melihat Bibit ikan gurame Yang seukuran ini Nah Kalau kita tebar Bibit ikan gurame Seukuran ini Ini sangat Pas sekali teman-teman Karena ukurannya sudah Besar ketimbang Yang lainnya gitu teman-teman Dan ukuran Daripada bibit ikan gurame ini Seukuran rokok surya Ini Seukuran rokok surya 12 teman-teman Kalau kita menebar Bibit ikan gurame sebesar ini ya kan Ini nanti Proses Perawatannya ya kan Membutuhkan waktu Sekitar 6 bulan Sampai 7 bulan Ini teman-teman Kalau pakannya itu full Tidak telat-telat Ya kan Bisa 6 bulan Seukuran rokok surya Dan harganya Sudah pasti Jauh lebih mahal Daripada Yang Ukuran Korek pensel ini teman-teman Nah Terus Kalau saya sendiri itu teman-teman Ketika Saya menebar Bibit ikan gurame Yang sering kita Praktikan ya kan Yang seukuran ini teman-teman Coba kita Pegang ya Nah Nah Seukuran ini teman-teman Ini seukuran Korek pensel Saya nebarnya Biasanya seukuran ini teman-teman Nah Kenapa kok Saya Nebar itu Seukuran Korek pensel Yang pertama Karena Harga Murah Dan terjangkau Gitu teman-teman Dibanding Nah Yang Seukuran rokok surya ini Kalau yang Pensel ini Harganya itu Lebih Terjangkau Bagi saya Dan Aman Untuk yang Seperti ini Agak lumayan aman Gitu teman-teman Dari Faktor Binatang Buas Seperti ular Gitu teman-teman Yang Bisa Memakan Bibit ikan gurame Kita Pada kolam Pembesaran Untuk Untuk di tempat kita Seukuran Korek Benchel ini Harganya Seribu rupiah Ini teman-teman Dan kalau yang Ini rokok surya ini Harganya Tiga ribu lima ratus Yang ini Seribu Yang ini Tiga ribu lima ratus Makanya kan Kita Lebih pilih yang ini Korek Benchel Sebenarnya Kalau ada dana Pilih yang Seperti ini Teman-teman Karena Cepat Prosesnya juga Cepat Dan aman Dari predator Terus Untuk yang Ini Ini Seukuran Korek Jazz Ini teman-teman Seukuran Korek Jazz Dan Yang ini Harganya Kalau di tempat kita Seribu Ratu Gitu Teman-teman Kan Beda sedikit Sama yang ini Harganya Sudah beda Teman-teman Gitu Dan terus Kalau kita Untuk Nebar Kepada Kolam Pembesaran Yang Seukuran Ini Ini Terlalu Kecil Teman-teman Benar Ikan ini Sudah Makan Pelet Ataupun Konsentrat Cuman Resikonya Terlalu Besar Karena Ikannya Masih Terlalu Kecil Gitu Makanya Kita Menyarankan Kepada Teman-teman Khususnya Pemula Ya kan Kalau Nebar Bibit Gurame Untuk Pembesaran Yang Seukuran Ini Pak Pencil Dulu 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 Pernah Nyoba Nebar Yang Seukuran Rokok Surya 12 Ini Itu Memang Cepat Teman-teman Jadi Proses Kita Membesarkan Bibit Ikan Gurame Itu Sangat Cepat Sekali Karena Ikannya Sudah Besar Nah Gitu Teman-teman Dan Ini Khususus Sebagai Pemula Terutama Pemula Yang Minim Daripada Dana Ini Sudah Saran Kita Yang Seperti Ini Untuk Penebara Kepada Kolam Pembesaran Oke Teman-teman Ini Hanya Sebetas Belajar Bareng Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Khusususnya Pemula Yang Mau Membesarkan Ikan Gurame Oke Assalamualaikum Terima